Intro Baik, memang intinya bahwa justru orang-orang yang punya comorbid pertama penyakit jantung, yang salah satu dari top 3 ya orang-orang yang dengan comorbid ini adalah orang-orang yang cenderung akan khawatirnya menjadi berat dan masuk ruang intensif nantinya ketika nanti terkena atau terinfeksi COVID-19 justru kita mau supaya orang-orang dengan comorbid jantung juga mendapatkan vaksinasi tapi seringkali orang-orang itu mungkin karena mereka belum mendapatkan edukasi yang proper, yang baik lalu rantas malah takut untuk divaksinasi dengan alasan karena punya riwayat penyakit jantung nah, untuk orang-orang yang punya penyakit jantung apabila mereka dalam keadaan stabil, setidaknya dalam 3 bulan terakhir apalagi rutin kontrol teratur, tidak ada keluhan dan baik-baik saja, harusnya mereka layak untuk mendapatkan vaksinasi dan yang harus mereka lakukan adalah minum obat-obatan secara teratur dan ini yang harus dilakukan adalah supaya mereka tetap dalam kondisi yang stabil dan tidak tiba-tiba istilahnya orang awam itu tiba-tiba kumat atau anfal gitu masuk ruangan emergensi ketika mereka sedang menunggu vaksinasi jadi yang harus dilakukan yang pertama adalah obat-obatan rutin mereka yang biasa diminum, itu harus tetap diminum dan kontrol dapat dilakukan juga dengan cara telemedisi jika memungkinkan artinya dengan virtual, apabila memang memungkinkan dan memang dalam kondisi stabil, bukan gawat darurat maka itu pun boleh dilakukan itu yang penting Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!